Saat melakukan hal yang baik, selalu kami menentukan, wah si jempol, wah anak jempol hebat. Video anak jempol dengan pasukan maskernya sangat menghasilasi, bagi anak kami. Halo, halo. Lalu selalu bercerita tentang salah satu teman yang matanya sakit ya. Kenapa sih sakit? Karena? Terbanyakan nonton HP. Nah. Masa pandemi Corona belum juga selesai, malah semakin parah. Dengan bertambahnya penderita yang positif, terjangkit virus Corona. Protokol kesehatan jadi sangat penting untuk dibuat hati. Video anak jempol dengan pasukan maskernya sangat memberi inspirasi bagi anak kami. Ya, untuk selalu taat protokol Covid. Dan malah justru Nevan yang selalu mengingatkan kami untuk memakai masker saat berpergian. Dari sini kami menilai bahwa anak kami pun sudah berkembang dengan berani menyampaikan pendapat. Pembelajaran ini yang mungkin tidak kami temukan dalam proses sebelumnya. Tentang anak sehat ya. Kami belajar juga bersama, berdinamika bersama. Untuk menolong, memberi kebiasaan yang baik. Membunisi dan kakaknya juga bagaimana. Terus, apa itu namanya? Belajar apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Berapa langkah? Enam. 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 Ya, enam langkah. Tentang anak. Nah, pada awalnya tidak mudah karena ya ada tantangan tersendiri kan. Enam langkah bagaimana. Pertamanya seperti apa. Langkah yang kedua, tiga sampai ke enam. Tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan yang baik. Jadi, di dalam proyek Anak Sehat ini juga Lisi belajar untuk semakin mengerti apa hal yang sehat, yang dilakukan, yang penting, yang baik. Seperti itu. Belajar tentang apa sih? Jempol. Sehat. Yang juga sangat berkesan buat Lisi adalah ketika dia melihat video si Jempol Sehat yang waktu itu bercerita tentang salah satu teman yang matanya sakit. Kenapa sih sakit? Karena? Kebanyakan nonton HP. Nah, di situ dia bertanya. Oh, kalau kebanyakan nonton HP bisa matanya berwarna merah. Tapi kok kalau bangun tidur itu juga matanya kita merah, mah. Bedanya apa? Nah, dari situ kami belajar ya. Dan juga Guru Mei serta Guru Maria juga menolong dengan menjawab melalui Facebook ya. Melalui grup di Facebook. Jadi, ada jawaban untuk pertanyaan Lisi. Nah, senang karena dalam dua proyek ini cukup mengeksplorasi apa yang Lisi tidak tahu menjadi tahu, apa yang Lisi sudah tahu menjadi semakin paham. Dan lebih lagi, ada kerjasama yang baik. Lisi dengan kami sebagai orang tua dan juga dengan kakaknya yang meskipun sudah masuk SD. Tapi, sangat senang kalau terlibat di dalam proses pembelajaran adiknya. Seperti mengingatkan lagi pengalaman dia pada waktu di TK. Begitu teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya. Kali ini saya akan berbicara tentang proyek jempol sehat atau harta yang berharga. Kalau menurut saya sangat bagus dan menarik ya proyek Facebook. Karena, satu, membantu anak untuk lebih menemukan rasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab atau peduli pada kesehatan badannya. Kemudian, yang kedua, melatih kesabaran anak dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengesah keterampilan, melatih kepedulian dan kemandirian anak. Yang keempat, anak jadi lebih tahu detil bagaimana cara dan pentingnya menjaga kesehatan badan dan kebersihan rumah. Kemudian, yang kelima, kegiatan-kegiatan pembiasaan yang sangat bagus menurut saya. Karena, membantu juga untuk membentuk karakter anak. Seperti mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Sedangkan, kegiatan pembiasaan yang lain menurut saya juga sangat membantu untuk anak bisa menghargai dirinya sendiri dan mendisiplinkan diri. Kemudian, banyak juga momen belajar yang dikemas sambil bermain. Misalnya, seperti tebak rasa, tebak bau, tebak benda, dan juga tebak suara. Jadi, anak tidak akan bosan dalam melakukan proses belajarnya karena ya serasa sedang bermain dengan orang tuanya. Proyek ini sangat bagus untuk anak kami. Anak semakin memahami arti pentingnya kesehatan, bagaimana dia mampu menjaga tubuhnya untuk tidak sakit. Seperti yang digambarkan oleh dunia pasukan. Masker, si cempol, anak semakin tahu arti pentingnya masker ya, cik ya. Dan juga dia juga pintar untuk mencuci tangan dan selalu makan makanan yang terdisi. Proyek lain pun yang terkaitan dengan proyek arti pentingnya berharga ini, yaitu saat dia harus mengingat kembali bagian tubuh mana yang sakit. Anak kemudian tahu bagaimana dia harus menjaga agar dia tidak sakit lagi. Dan yang menarik dari proyek ini, tentunya saat anak mengingat kembali bagian tubuh yang sakit, dia akan semakin berhati-hati. Contohnya saat bersepeda ya, cik? Sakit mananya? Ini ya. Dulu? Kakinya. Mau sakit lagi? Enggak. Jadi main sepedanya harus berhati-hati. Saat saya juga sudah memasak pun, Nevan mengingatkan, Bu, harus hati-hati pegang pisaunya, nanti Bu, kena pisau lagi. Seperti itu contoh-contohnya. Contoh lain pun, saat harus memakai helm, itu juga Nevan selalu mengingatkan untuk rasa memakai helm saat pergi. Dan juga untuk proyek yang lain, itu saat anak kami baru bersyukur dalam bentuk doa. Saat malam menjalan tidur, dia selalu mencap syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi anak kebeda akan selalu memohon, akan dia selalu sehat. Karena sehat sangat berharga untuk Dek Nevan. Ya, anak sijem. Wow. Dan tentunya pembelajaran yang sangat menarik adalah anak diajarkan merefleksikan kejadian sejati ini. Dia untuk mengingat masa lalu, kejadian yang pernah terjadi, tahu mencoba merasakan kembali sakit itu, dan yang paling penting adalah anak diajak untuk membangun niat. Itu sungguh luar biasa. Saya baru mendapatkan pembelajaran itu waktu SMA, anak kami sudah usia ini pun dipahamkan untuk hal itu. Sehingga dia lebih bisa menyayangi diri sendiri, menghargai diri, menjaga diri untuk hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Tika Mangunan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Kemudian, kalau yang menarik dari proses tema harta yang berharga atas sejemur sehat ini, oleh sisi orang tua, tentu saja banyak ada suka-dukanya, tetapi lebih banyak sukanya. Sukanya kenapa? Suka karena sama-sama berproses dan belajar dengan anak dan terlibat langsung dalam kegiatan anak. Kemudian, anak juga banyak bertanya sehubungan dengan tema yang berjalan. Misal mengenai sakit yang dialaminya sewaktu dulu, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang asyik dan lucu kalau menurut saya. Kemudian, untuk guru, kreatif, inovatif, dan unik. Contohnya, mungkin tidak terpikirkan oleh saya bahwa kegiatan seperti mengancingkan baju, mencuci pakaian, kemudian menali sepatu, itu ternyata bisa membantu untuk melatih keterampilan, kemandirian, dan kesabaran anak di usia ini. Kemudian, kalau untuk dukanya, bagi orang tua, ketika mengingat kejadian anak di usia 1,5 tahun, sakit di Singapura, ya waktu itu, bagian muka kaki, tangan, badan mukanya, penuh dengan lepuhan-lepuhan, tentu akan sangat sedih sebagai orang tua. Jadi, merasa seperti diingatkan kembali. Tapi, untuk nilai plusnya adalah, anak jadi lebih tahu pengalaman sakitnya, dan menjadi lebih peduli, menjaga perlihatannya agar tidak sakit lagi. Dan dalam pendampingan anak belajar, kadang kesabaran orang tua juga naik turun. Tapi, ya disitulah poinnya, orang tua juga berproses, dan belajar bersama. Halo Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang inginkan kepada kami, keluarga budak, untuk berbagi pengalaman kami, selama mendampingi proses kerja di rumah, budak terkait projeksi jempol, anak sehat, itu pengalaman yang sangat berharga untuk kami, sebagai orang tua, di saat mendampingi juga, anak kami sendiri, memiliki pengalaman yang cukup menyenangkan, sangat menyenangkan bahkan bisa belajar Tanja Indra, melalui cerita, melalui proses mencoba sendiri, apa namanya, rasa, kemudian mendengarkan bahan di sekitar, dan khususnya, ketika mendengarkan cerita di kam, tentang sakit mata, karena kebanyakan main HP, dan itu berdampak untuk budak mulai belajar mengatur durasi untuk bermin HP, kemudian dengan dia mengenal rasa, dengan mencoba sendiri lidahnya, kemudian membau melalui menutup mata, kemudian juga mendengarkan suara-suara di sekitar, juga merasakan benda-benda yang halus dan kasar, itu sangat-sangat berharga, di mana anak diajak berproses, praktek langsung merasakan sendiri, apa yang diajarkan, di bawah, yang dia lakukan sehari-hari itu adalah ilmu yang dia pelajari selama ini, sangat-sangat menyenangkan, dan juga sangat terbantu untuk proses belajar ini, dengan diberikan panduan dari Bapak-Ibu. Sekarang Bapak Budak mau bercerita tentang? Si Joyce jadi lebih aware untuk menghadapi situasi yang ada saat ini, kalau keluar rumah itu harus pakai masker, kemudian dia juga sudah menyiapkan maskernya sendiri ya, kalau mau keluar rumah itu dia sudah mencari maskernya sendiri, disiapkan di bawah dan dipakai kalau keluar rumah, kemudian kalau pulang dari main atau dari luar rumah itu selalu cuci tangan dahulu. Kemudian, apa lagi ya Maya? Untuk menjaga kesehatan, dia lebih suka peluang-peluang ke sepeda, terus tenfa turunan. Makan buah juga, makan sayur. Saat Joyce lihat cerita di jempol, dia bisa menceritakan kembali. Karena dia tertarik, jadi memperhatikan banget waktu ada cerita itu. Jadi dia kalau sudah selesai, bisa cerita lagi apa yang diceritakan sama si jempol tadi ya. Bahkan kadang seperti latihan, bercerita juga tentang hal yang lain. Dia sangat familiar dengan istilah si jempol, soalnya saat melakukan hal yang baik, selalu kamu menyebutkan, wah si jempol, wah anak jempol hebat. Jadi seperti memberi semangat diri ya, juga memotivasi. Ya, memotivasi. Jadi kayak julukan baru ya. Anak jempol hebat gitu ya. Oke, itu tanggapan dari keluarga kami. Semoga ke depannya jika akan semakin menarik buat anak-anak. Dan semoga kita juga bisa untuk menerjemahkan apa yang Bapak, Ibu, Guru inginkan untuk kita implementasi ke anak-anak kami. Terima kasih. Sampai jumpa.